Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Sobat-sobat Hindu dimanapun berada Berjumpa kembali Dengan saya Putu Saryati Dalam Mimber Agama Hindu TPRI Jakarta Nah pada hari yang berbahagia ini Kita akan membahas tentang Sastra Weda Sebagai Literasi Agama Umar Sedarma yang berbahagia Akhir-akhir ini situasi di Jakarta Dalam hal Melaksanakan ajaran agama Semakin semara Umar semakin semangat untuk Melaksanakan Mengamalkan ajaran agama Tentu saja ini merupakan Hal yang sangat positif Yang dalam ajaran agama Hindu Disebut Suba Karma Namun di sisi lain Ada juga Melaksanakan Ajaran agama Sesuai dengan Tradisi Nah tradisi ini Nah tradisi ini Kadang-kadang Kalau kita Kaitkan dengan ajaran agama Kadang-kadang juga Ada yang menyimpang Oleh karena demikian Kita penting sekali Merujuk kepada Sastra Weda Sebagai landasan Untuk melaksanakan Ajaran agama Hindu Pada siang hari ini Kembali Kita ditemani oleh Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Pak Putu Jaya Adun Yana Widita Yang sudah Hadir Di sebelah saya Komun swastiastu Pak Putu Bagaimana kabarnya sehat? Astungkaru sehat Ibu bagaimana kabar? Sehat juga? Saya juga Astungkaru sehat Pak Atas karunia yang widi Pak Putu Kita lihat suasana Saat ini Di tempat ini Sudah mendung-mendung Ada suara-suara gelombang juga Tetapi Hal itu Tidak menyurutkan Hati kita Untuk Menyampaikan Pesan-pesan Dharma Kita tetap Semangat Harus semangat Pak Putu Nah Perbincangan Kali ini Kita akan Membicarakan Tentang Sastra Weda Sebagai Landasan Literasi Agama Kalau berbicara Masalah literasi Saya Sedikit Hanya sedikit Pahamnya Mungkin Dengan Penjelasan dari Pak Putu Maka Saya akan Memahami dengan baik Makna dari Literasi tersebut Mohon penjelasannya Pak Putu Baik Ibu Terima kasih Ibu Putu yang Tampak Semangat Sekali Walaupun Kondisi Mendung Kondisi di belakang kita Tampak Rintik-rintik Hujan Tapi Hati kita Dan umat Di sana Mudah-mudahan juga Tidak mendung Tidak semangat Selalu Bersemangat Dalam Melaksanakan Dharma Dalam Menyuarakan Dharma Terkait dengan literasi agama Mungkin kita Bisa Ambil dari Definisinya dahulu Literasi agama Dapat diartikan Adalah Sebuah Kemampuan Atau Keterampilan Yang dimiliki Oleh Individu Dalam hal Membaca Menghitung Menulis Berbicara Atau Menyelesaikan Suatu masalah Dalam Tingkatan Tertentu Nah Dalam hal ini Literasi agama Jika merujuk pada Definisi di atas Segala Hal Yang kita Baca Kita Rujuk Referensinya Bisa menjadi Dasar Kita Dalam hal Bertindak Dengan Dasar Yang Sudah ada Faktanya Yang Sudah Tervalidasi Sehingga Apa yang kita Lakukan Berdasar informasi Yang kita terima Itu Tidak Menyimpang Tidak Mengandung Suatu Hoks Karena Sekarang Sudah menjadi Tuntutan Bahwa Dengan Perkembangan Teknologi Perkembangan Artificial Intelligent Kemudian Juga Perkembangan Arus Globalisasi Menuntut Kita Terutama Para generasi Muda Untuk Lebih Meningkatkan Literasi Khususnya Dalam hal Agama Kita Harus Meningkatkan Literasi Agama Karena Terlalu Banyak Berseliweran Mungkin Ayat-ayat Atau Seloka-seloka Yang dirujuk Ketika Ada Seseorang Yang memiliki Kepentingan Kemudian Kita Terima Mentah-mentah Tanpa Menafsirkan Merujuk Kepada Sastranya Bisa Membuat Kita Terjurumus Bisa Membuat Kita Melakukan Hal Yang Menyimpang Maka Itu Harapannya Dengan Memperkuat Literasi Agama Dapat Membuat Kita Menjadi Lebih Waspada Mawas Diri Dan Apa yang Kita Lakukan Dapat Lebih Terukur Sehingga Tidak Menyimpang Dari Yang Seharusnya Baik Pak Berarti Berarti Dengan Literasi Agama Ini Kita Bisa Berjalan Lurus Tidak Menyimpang Belok Sana Sini Nah Melihat Situasi Kita Dalam Bidang Pelaksanaan Ajaran Agama Kira-kira Ada Enggak Hal-hal Yang Menyimpang Yang Bisa Kita Pantau Saat Ini Dalam Contohnya Misalnya Ada Beberapa Kebiasaan Yang Masih Mungkin Dilaksanakan Oleh Masyarakat Ketika Sepasang Pria Dan Wanita Yang Akan Melaksanakan Pernikahan Sudah Melakukan Tinggal Bersama Hal itu Kadang Di beberapa Tempat Masih Dibenarkan Tetapi Sebenarnya Menyimpang Dari Ajaran Weda Kemudian Juga Pada Pelaksanaan Persembayangan Ketika Bunga Yang Jatuh Sudah Bergoyang Itu Sebenarnya Tidak Bisa Digunakan Itu pun Menyalahi Sastra Agama Terima kasih Pak Putu Mari Kita Hentikan Sejenak Pembicaraan Kita Karena Ada Yang Mau Lewat Permisa TPRI Kita Hentikan Sejenak Mimbar Agama Hindu Dan Kita Kembali Segment Berikutnya Om Swastiastu Sumat Sedarma Yang Berbahagia Suasana Saat Ini Masih Mendung Mendung Dan Hujan Rintik Rintik Tetapi Saya Berterima kasih Kepada Pemirsa Yang Selalu Setia Untuk Mendengarkan Mimar Agama Hindu Saat Ini Pak Putu Tadi Kita Sudah Membicarakan Tentang Permasalahan Yang Terjadi Di Umat Tadi Pak Putu Sempat Membahas Tentang Sepasang Kekasih Pria Dan Wanita Yang Belum Melaksanakan Pacara Keagamaan Tetapi Sudah Berada Dalam Satu Rumah Dan Itu Kalau Dibiarkan Menjadi Kebiasaan Dan Dianggap Sebagai Suatu Kebenaran Padahal Itu Menyimpang Dalam Ajaran Weda Nah Kedua Pak Putu Tadi Sempat Membicarakan Tentang Sarana Upacara Berupa Bunga Yang Dipakai Persembahan Mohon Diulang Kembali Pak Putu Permasalahan Yang Tadi Tentang Sarana Persembah Yang Berupa Bunga Itu Pak Putu Terima kasih Bu Jadi Jadi Dalam Pelaksanaan Persembahyangan Tentunya Ada Rujukan Sastra Weda Yang Harus Kita Jadikan Pedoman Dalam Penggunaan Sarana Sembayang Seperti Bunga Tentunya Ada Dasar-dasar Yang Harus Kita Pedomani Bunga Mana Saja Yang Bisa Atau Boleh Dan Tidak Untuk Bisa Dipergunakan Sebagai Sarana Persembahyangan Dalam Sastra Bahwa Bunga Yang Sudah Jatuh Kemudian Bunga Yang Sudah Bergoyang Kemudian Kita Petik Itu Tidak Bisa Atau Tidak Direkomendasikan Atau Dihimbo Untuk Jangan Mempergunakan Bunga Yang Seperti Itu Sebagai Sarana Persembahyangan Tetapi Di kalangan Umat Masih Banyak Umat Yang Mempergunakan Bunga Bunga Yang Sudah Jatuh Kemudian Dipergunakan Sebagai Sarana Sembahyang Hal ini Tentunya Akibat Dari Kurangnya Literasi Agama Umat Kurang Memahami Apa Saja Sarana Sembahyang Patut Digunakan Dalam Sarana Persembahyangan Jika 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 Umat Hindu Yang Sudah Paham Sarana Apa Saja Yang Bisa Digunakan Atau Bunga Apa Saja Yang Digunakan Maka Tentunya Bunga Bunga Yang Sudah Jatuh Tidak Akan Dipergunakan Tetapi Dipetik Dari Bunga Yang Masih Ada Di Pohonnya Bunga Yang Masih Segar Kalau Sudah Jatuh Kayaknya Sudah Mulai Layu Tentunya Dan Itu Tidak Boleh Dipakai Persembahyangan Sudah Layu Terus Jatuh Lagi Saya Pernah Melihat Ada Orang Yang Memetik Bunga Kemudian Dicium Dulu Baru Dipakai Sembahyang Gimana Apakah Boleh Kalau Jika Kita Perhatikan Bagaimana Sikap Memperlakukan Bunga Tentunya Sari-sari Bunga Sudah Dihirup Artinya Bisa Kita Katakan Bunga Sudah Tidak Sukle Lagi Karena Apa Yang Kita Persembahkan Harus Sarana Yang Masih Baru Jangan Kita Dulu Nikmati Jangan Makanan Yang Sudah Bekas Kita Kita Makan Baru Kita Persembahkan Begitu Juga Bunga Jangan Sari-sarinya Kita Hirup Dulu Kita Nikmati Baru Kita Gunakan Sehingga Patutnya Adalah Bunga Yang Masih Segar Yang Belum Diapapakan Bunga Yang Sepertitulah Yang Patut Untuk Dipakai Sebagai Sarana Sembayang Dengan Penguatan Literasi Agama Tentunya Nanti Umat Akan Paham Bunga Yang Bagaimana Yang Bisa Digunakan Sebagai Sarana Sembayang Terima 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 Kasih Pak Putu Atas Penjelasannya Mudah-mudahan Masyarakat Dalam Hal Mencari Bunga Terus Untuk Persembahan Tidak Cium-cium Lagi Sari-sarinya Sudah Dihirup Oleh Mereka Seperti Kumbang Menghirup Sari-sari Bunga Pak Putu Berbicara Masalah Literasi Agama Apakah Dalam Sastra Weda Itu Ada Rujukan Tentang Literasi Agama Tersebut Tentunya Sumber Kebenaran Atau Sumber Dharma Yang Mau Kita Pakai Rujukan Apakah Sesuatu Yang Kita Lakukan Sudah Benar Atau Belum Kita Harus Mengetahui Tingkat Kebenaran Itu Dalam Manawa Dharma Sastra Ada Beberapa Sumber Yang Kita Bisa Pakai Atau Jadikan Dasar Sebagai Sumber Literasi Agama Hal Itu Tercantum Dalam Manawa Dharma Sastra Jadi Dalam Manawa Dharma Sastra Dalam Salah Satu Slokanya Disebutkan Bahwa Sumber Dharma Atau Kumbang Yang Paling Utama Adalah Seruti Dan Semerti Yang Kemudian Sumber Yang Kedua Mohon Maaf Karena Waktu Ini Harus Jedah Maka Kita Hentikan Dulu Sejenak Pemirsa TVRI Jakarta Kita Hentikan Sejenak Perbincangan Kita Karena Ada Yang Mau Lewat Kita Kembali Dalam Segmen Berikutnya Om Swastiastu Pemirsa TVRI Jakarta Yang Masih Setia Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Mengenai Sastra Weda Sebagai Landasan Literasi Agama Pak Putu Tadi kita Sudah Memperbincangkan Baru setengah Tentang Landasan Sastra Weda Tentang Literasi Agama Tadi Sempat Sedikit Buka Mungkin Bisa Diulang Kembali Baik Kembali Saya Ulangi Bahwa Salah Satu Salah Dalam Nawa Dharma Sastra Menyampaikan Bahwa Sumber Kebenaran Yang Paling Utama Adalah Seruti Dan Semerti Setelah Seruti Dan Semerti Kita Bisa Merujuk Pada Sumber Dharma Yang Kedua Yaitu Sila 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 Itu Adalah Kebenaran Dari Orang Suci Yang Mendalami Weda Dan Kemudian Setelah Sila Ada Yang Disebut Sebagai Acara Acara Adalah Kebiasaan Atau Adat Istiadat Yang Merujuk Pada Weda Atau Hal-hal Yang Positif Dan Terakhir Sumber Kebenaran Yang Bisa Kita Jadikan Rujukan Adalah Atmanastuti Yaitu Hati Nurani Hati Nurani Atau Bagaimana Kata Hati Kita Berarti Dalam Sastra Weda Disebutkan Sebagai Rujukan Literasi Agama Adalah Yang Pertama Seruti Dan Semerti Yang Kedua Baru Sila Tingkah Laku Orang-orang Suci Yang Ketiga Acara Yaitu Adat Istiadat Yang Tentunya Yang Positif Yang Keempat Baru Kebenaran Hati Nurani Yang Disebut Dengan Ad Manastuti Tentu Kita Harus Merujuk Keempat Hal Tersebut Sebagai Landasan Literasi Agama Nah Supaya Masyarakat Mengerti Ini Dan Mereka Mau Membaca Sastra Sastra Apakah Apakah Kiat-kiat Yang Perlu Dilakukan Sebagai Pembima Sindu Kanwil Kementian Agama DKI Jakarta Tentunya Yang Hal Hal-Hal Yang Negatif Bisa Berdampak Pada Perpecahan Hal itu Tentunya Berdampak Tidak Baik Juga Pada Yang Bersangkutan Bahkan Bisa Berdampak Hukum Nah Tentunya Kesadaran Ini Patut Kita Sosialisasikan Kepada Umat Sedarma Bahwa Begitu Pentingnya Kita Dalam Melaksanakan Literasi Agama Karena Literasi Agama Ini Berdampak Sangat Penting Kepada Keberlangsungan Diri Kita Keberlangsungan Masyarakat Dan juga Keberlangsungan Negara Kita Ini Dengan Terjaganya Arus Informasi Yang Valid Arus Informasi Yang Benar Hoks Hoks Itu Berkurang Tentunya Masyarakat Itu Tidak Akan Mudah Terprovokasi Dengan Masyarakat Yang Makin Kuat Literasinya Mereka Akan Bisa Menjaga Diri Menjaga Lingkungannya Menjaga Keamanan Sekitarnya Bahkan Keamanan Negara Kita Hal-hal Ini Penting Kita Sampaikan Kepada Umat Kita Kita Berikan Kesadaran Kepada Mereka Untuk Menjaga Untuk Melaksanakan Penguatan Literasi Agama Terhadap Diri Mereka Terhadap Keluarga Mereka Terhadap Orang-orang Di sekitar Mereka Baik Baik Pak Putu Terima kasih Banyak Penjelasannya Kita Hentikan Sejenak Perbincangan Kita Pada Hari Ini Karena Ada Yang Mau Lewat Pemirsa TPRI Jakarta Kita Hentikan Sejenak Pembicaraan Kita Karena Ada Yang Mau Lewat Dan Kita Lanjutkan Kembali Pada Segmen Berikutnya Om Swastiastu Om Swastiastu Pemirsa Setia TPRI Jakarta Mari Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Mengenai Sastra Weda Sebagai Landasan Literasi Agama Oke Pak Putu Tadi kita Sempat Berbincang-bincang Masalah Literasi Tentang Hoke Kalau Tidak Berlandaskan Literasi Agama Nah Sekarang Pertanyaan Saya Selain Pak Putu Sebagai Pembiming Masyarakat Hindu Siapa Lagi Yang Bertugas Untuk Mensosialisasikan Agar Masyarakat Mau Membaca Sastra Weda Sebagai Literasi Agama Baik Ibu Tentunya Penguatan Literasi Agama Ini Menyangkut Dengan Kepentingan Bangsa Dan Negara Sehingga Tidak Hanya Saya Pribadi Tidak Hanya Ibu Buku Tetapi Seluruh Komponen Seluruh Pihak Mari Kita Bergerak Bersama Dalam Hal Penguatan Literasi Agama Mulai Dari Diri Sendiri Mari Kita Biasakan Diri Untuk Membaca Untuk Banyak Membuka Referensi Yang Valid Membaca Buku Membaca Sumber Sumber Yang Kebenarannya Sudah Jelas Sehingga Arus Informasi Yang Sifatnya Tidak Benar Tidak Akan Mudah Mempengaruhi Diri Kita Dan Terkait Dengan Siapa Saja Yang Harus Bertugas Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta Kita Punya Tiga Lembaga Umatan Yang Saling Bersinergi Yaitu Ada Parisade Hindu Dharma Indonesia Ada Sukaduka Hindu Dharma Jakarta Raya Atau Banjar DKI Jakarta Dan yang ketiga Ada Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tiga lembaga ini Saling bersinergi Parisade Mungkin Melalui Bisama Kebijakan Kemudian Banjar Yang memiliki umat Dan kita Dari segi Regulasi Pak Putu Jangan lupa nih Pak Putu Punya penyuluh Tolong Pak Putu Tugaskan penyuluhnya Juga Untuk Mensosialisasikan Literasi Agama Tersebut Tentu saja Penyuluh Adalah Satu kesatuan Dari Tripartit Kalau Tiga hal Itu Kita sebut Sebagai Tripartit Penyuluh Adalah Ujung Tombaknya Jadi Penyuluh Yang Tergoordinir Oleh lembaga POKJALUH Atau kelompok Kerja penyuluh Merupakan Ujung tombak Dari tugas Dan fungsi Kementerian Agama Sehingga Di tangan Penyuluh lah Yang Menurut saya Mempunyai peran besar Terhadap Upaya penguatan Literasi agama Penyuluh-penyuluh Agama Hindu Di wilayah DKI Jakarta Saya pikir Sudah mempunyai kinerja Yang sangat baik Dan harapannya Penguatan Literasi agama Dapat Terus Ditingkatkan Sehingga Umat DKI Jakarta Dapat Makin mantap Dalam Literasi agama Terutama Menyambut Tahun Politik Dan Tahun 2024 Kita akan Melaksanakan Pesta Demokrasi Tentunya Arus Informasi Terkait dengan Politik Dan lainnya Akan banyak bersiliweran Di perangkat kita Di televisi kita Dan Mudah-mudahan Dengan kuatnya Literasi agama Kita akan Mampu Tetap Mawas diri Waspada Dan senantiasnya Selalu dapat Menjaga persatuan Dan kesatuan Karena kita Mampu menjaga Diri dari Informasi yang Mungkin Sifatnya tidak benar Mengandung Hoax Karena itu Harapannya Kita Bersama juga Ibu Sebagai Ketua Pok Jalu Bersama Parisade Banjar Semuanya kita Menyatukan diri Duduk bersama Menghadapi Tahun Politik Kedepan Dan Kita Dukung Segala kebijakan Pemerintah Agar semuanya Berjalan baik dalam Lancar Persatuan dan Kesatuan tetap Terjaga Terima kasih Pak Putu Dari urayan Pak Putu Dari awal Tentang Sastra Weda Sebagai Landasan Literasi Agama Dan Untuk Mengakhiri Segmen ini Saya Mohon Pak Putu Untuk memberikan Suatu kesimpulan Dari Perbincangan Kita pada Hari ini Baik Umat sedarma Yang saya Banggakan Dan saya Hormati Mari kita Perkuat Literasi Agama kita Kita Jaga Diri Jaga lingkungan Sekitar kita Kita jaga Negara ini Jangan Sampai Diri kita Dan masyarakat Mudah Terpolarisasi Mudah Terpecah Belah Akibat Kita Termakan Hoks Atau Informasi-informasi Yang sifatnya Tidak benar Dengan Literasi Agama Kita akan Mampu Menjaga Diri Kita Dari Informasi Yang sifatnya Tidak benar Sehingga Dengan Kita mampu Menjaga Diri Maka Persatuan Dan kesatuan Di antara Umat beragama Di antara Masyarakat Indonesia Dapat Terus Terjaga Sekali lagi Mari kita Perkuat Literasi Agama Terima kasih Pak Putu Atas Pencerahannya Semoga Dengan Pencerahan Pak Putu Kepada Umat Pada Mimbar Agama Hindu Ini Umat Akan Bersemangat Untuk Membaca Sastra-sastra Weda Sebagai Literasi Agama Pemirsa Pemirsa TPR Jakarta Demikian Tadi Perbincangan Kami Tentang Sastra Weda Sebagai Literasi Agama Semoga Bermanfaat Dan Sampai Berjumpa Dalam Mimbar Agama Hindu Berikutnya Saya Akhiri Dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Terima 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 Terima